Intro Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Vajar Custom Pen Oke teman-teman Di kesempatan video kali ini Kita akan membahas lagi Tentang pengecatan dengan motif Crystal Effect Karena teman-teman Masih banyak ya yang belum paham Bagaimana sih cara pengecatan Dengan motif Crystal Effect ini Supaya motif Crystal Effectnya Bisa besar dan panjang-panjang Nah untuk itu Di kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan kembali Step-by-stepnya cara pembuatan Motif Crystal Effect ini Dan buat teman-teman yang masih Gagal saat pembuatan motif Crystal Effect ini Silahkan simak videonya Dan jangan di skip supaya teman-teman Tidak gagal paham lagi Oke teman-teman Untuk langkah yang pertama Media ini kita cat epoksi dulu ya teman-teman Untuk cat epoksinya Saya pakai Primer V 9120 Dari Ditton Premium Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Setelah cat epoksinya ini kering Dan juga sudah di amplas Kemudian untuk langkah yang selanjutnya Yaitu media ini kita cat warna silver Setelah cat silvernya ini kering Kemudian untuk langkah yang selanjutnya Cat silvernya ini kita amplas Yang tujuannya supaya permukaan cat silver ini halus Untuk amplasnya Saya menggunakan amplas ukuran 500 Tapi untuk amplasnya Saya menggunakan ukuran 500 Tapi ini yang bekas ya teman-teman Bukan amplas yang baru Jika teman-teman ingin menggunakan amplas yang baru Teman-teman bisa menggunakan amplas yang ukuran di atas 1000 Lebih baiknya teman-teman bisa menggunakan amplas yang ukuran 2000 Dan untuk teknik amplasnya Ini cukup ngampeng saja Diusap-usap Jangan terlalu ditekan ya teman-teman Nanti kalau terlalu ditekan Cat silvernya ini bisa kandas Tujuan dilakukan proses pengamplasannya ini Supaya permukaan pada cat silvernya ini Bisa halus ya teman-teman Nah jika permukaan pada cat silvernya ini halus Maka nanti motif kristal efeknya itu bisa besar dan panjang-panjang Apabila permukaan pada media ini Tidak halus ataupun ngoli jeruk Biasanya kristal efeknya nanti pecahnya tidak bisa bagus Tidak bisa besar, tidak bisa panjang Dan juga pecahnya tidak merata Jika pengamplasan ini dirasa sudah cukup Kemudian media ini kita keringkan terlebih dahulu Kita jemur Dan setelah media ini kering Kemudian untuk langkah yang selanjutnya Yaitu pembuatan motif kristal efeknya Untuk pembuatan motif kristal efeknya Cairan kristal efeknya ini Saya masukkan ke dalam ember ya teman-teman Seperti ini Yang tujuannya untuk mempermudah saja Kemudian untuk langkah yang selanjutnya Media ini tinggal kita siram Menggunakan cairan kristal efek ini Atau misalkan teman-teman Ingin menggunakan cara yang lain Cara saya seperti di video yang sebelumnya Menggunakan botol yang diberi lubang Juga bisa ya teman-teman Pokoknya intinya Media ini kita basahi Atau kita siram menggunakan cairan kristal efek Dan cara pembuatan cairan kristal efek ini Ini sudah ada tutorialnya ya teman-teman Nanti link videonya saya sediakan di deskripsi Dan yang perlu diperhatikan Saat pembuatan motif kristal efek ini Harus di saat cuaca panas Ataupun di saat siang hari ya teman-teman Tetapi Untuk pembuatannya Ini tidak perlu dijemur ya teman-teman Cukup diletakkan di sini Atau misalkan diletakkan di teras juga bisa Pokoknya Intinya saat membuat motif kristal efek ini Harus di saat cuaca panas Ataupun di siang hari Tidak bisa dilakukan di saat malam hari Pagi Ataupun di saat musim penghujan Setelah kita tunggu beberapa menit Jika cairan kristal efek ini Sudah ada yang pecah seperti ini Kemudian selanjutnya bisa kita cucuk seperti ini Yang tujuannya untuk membuat motif seperti bintang ya teman-teman Untuk mencucuknya ini Teman-teman bisa menggunakan paku Ataupun menggunakan obeng juga bisa Tetapi Tanpapun kita cucuk Ataupun kita totol seperti ini Motif kristal efeknya ini tetap jadi ya teman-teman Tetap pecah Hanya saja pecahnya itu tidak beraturan Karena pecahnya ini Menyesuaikan dengan keringnya cairan kristal efek ini ya teman-teman Dimana yang kering disitu yang pecah duluan Makanya disini kita cucuk Ataupun kita totol Yang tujuannya supaya pecahnya itu Dimulai dari bekas cucuan Ataupun yang kita totol Sampai disini Teman-teman sudah paham Saya pastikan teman-teman sudah paham ya Asalkan teman-teman nontonnya Tidak di skip Oke Coba ini perhatikan ya teman-teman Ini bekas yang kita cucuk tadi Hasilnya seperti ini Bentuknya jadinya seperti ini ya teman-teman Ini kita tunggu Sampai kristalnya ini pecah semua ya teman-teman Sampai pecahnya ini merata ke semua bidang Jika kristal efeknya ini sudah pecah semua Sudah merata ke semua bidang Kemudian ini kita jemur matahari langsung Kita jemur di bawah terik matahari Tapi ini sebentar saja ya teman-teman Yang tujuannya untuk memastikan Cairannya ini benar-benar sudah kering ya teman-teman Karena apabila cairannya ini nanti belum kering Maka saat kita cat warna hitam Catnya itu nanti tidak lengket Jika dipastikan cairannya ini sudah benar-benar kering Kurang lebihnya 2 menitan sudah cukup ya teman-teman Selanjutnya tinggal kita cat warna hitam Kali ini saya menggunakan Black Dove 9184 Dari Ditton Premium Terima kasih telah menonton! Jika pengecatannya ini dirasa sudah cukup Kemudian kita diamkan Kurang lebihnya 2-3 menitan Saya rasa sudah cukup ya teman-teman Kemudian untuk yang selanjutnya Tinggal kita cuci Yang kita siapkan Kain lap seperti ini Kemudian amplas Jika nanti diperlukan Untuk amplasnya saya pakai amplas ukuran 500 Yang bekas ya teman-teman Seperti yang tadi Terima kasih telah menonton! Jika ada bagian yang susah dibersihkan menggunakan kain lap Bisa menggunakan amplas seperti ini ya teman-teman Kita lap-lap saja seperti ini Jangan terlalu ditekan Nanti kalau terlalu ditekan Nanti motifnya jadi rusak ya teman-teman Cukup dilap-lap saja menggunakan amplas yang bekas seperti ini Dan hasilnya seperti ini ya teman-teman Setelah selesai kita bersihkan Dan jangan lupa setelah selesai dibersihkan Dicuci menggunakan air yang bersih Setelah itu baru kita jemur Sampai media ini kering Oke teman-teman Untuk langkah yang selanjutnya Jika teman-teman untuk warnanya hanya pengennya seperti ini saja Bisa langsung kita lakukan proses pengekliran ya teman-teman Untuk clear code-nya teman-teman bisa pakai clear plus activator 9128 Tetapi jika ingin diberi warna Cat yang kita gunakan harus cat candy tune ya teman-teman Untuk cat candy tune itu sangat banyak varian warnanya Salah satunya ini ada candy violet atau candy ungu seperti ini Kemudian ada juga candy yellow atau candy uning seperti ini Ada juga candy red seperti ini Dan masih banyak warna candy lainnya ya teman-teman Nah kenapa kita harus menggunakan cat candy tune Karena cat candy tune itu sifatnya transparan atau bening Jadi apabila kita semprotkan pada motif kristal efek ini Motif kristal efeknya ini nanti tidak tertutup ya teman-teman Karena sifatnya transparan Jadi motifnya nanti tetap terlihat Sampai sini teman-teman paham kan Kenapa pengecatan motif kristal efek ini harus menggunakan cat candy tune Dan apakah pengecatan motif kristal efek ini tidak bisa menggunakan warna lain Tanpa menggunakan cat candy tune Tentu saja bisa ya teman-teman Tetapi caranya juga berbeda Untuk tutorialnya sudah ada ya teman-teman Nanti link videonya saya sediakan di deskripsi Oke untuk yang selanjutnya Ini yang pertama saya cat menggunakan cat candy kuning Selanjutnya kita semprot Menggunakan candy hijau 9307 Selanjutnya kita semprot Candy red 9311 Setelah selesai kita semprot candy rednya Kemudian kita semprot warna hitam Yang saya pakai black dove 9184 Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman Setelah selesai kita cat warna-warna candy nya Setelah cat candy nya ini kering Kemudian untuk langkah yang selanjutnya Yaitu proses finishing ataupun proses pengekliran Untuk proses pengeklirannya Saya pakai clear plus activator 9128 Untuk proses pengekliran di lapisan yang pertama ini Kita semprotkan tipis-tipis terlebih dahulu ya teman-teman Kita semprotkan menyeluruh ke semua bidang Jika pengekliran untuk lapisan yang pertama ini Dirasa sudah cukup merata Kemudian kita diamkan terlebih dahulu Kurang lebihnya 10 menitan Setelah itu baru kita lanjutkan proses pengekliran yang selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke teman-teman berikut ini hasilnya setelah selesai kita lakukan proses pengeklirannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!